Intro Ya baik, kaum muslimin ini memuliakan Allah Kembali kita lanjutkan Kisah dari Ashabul Uhud Sampailah kepada Pemberitahuan sang pejabat ini Bahwasannya Yang memberikan atau mengajarkannya ilmu ini Adalah sang pemuda murid dari sang penyihir Maka Sang raja yang murka itu pun Memanggil mendatangkan pemuda Pemuda atau murid dari sang penyihir ini Kemudian dia disiksa Dipaksa untuk mengatakan Menyampaikan siapa yang mengajarkan Ilmu ini Karena dia tahu bahwasannya ilmu ini Pasti bukan dari sang penyihir Tentu ada yang Mengajarkannya Paksa disiksa Sang pemuda ini Akhirnya dia memberitahu Bahwasannya yang mengajarkannya adalah Sang rahib pendeta Maka sang pendeta itu pun didatangkan Ditangkap dan didatangkan Menghadap kepada raja Kemudian disiksa Sejadi-jadinya siksaan Dipaksa dia Katakan kepada Sang rahib ini Murtadlah Murtadlah Engkau dari agamamu Kembali Untuk menyembah sang raja Kalau tidak Kau akan dibunuh Dengan Pembunuhan Atau penyiksaan Yang sangat Luar biasa Sakitnya Didatangkan waktu itu Adalah gergaji Dilitakan gergajinya itu Di atas Kepalanya Kiranya Dia akan digergaji Dipisahkan dari kepala Sampai ke kakinya Nah Kau muslimin Apa yang terjadi Apakah pendeta ini Akhirnya Murtad Ternyata tidak Dengan mantap Dia katakan Dia jawab Aku tetap Dalam Keyakinan Akhirnya Pendeta ini pun Digergaji Kepalanya Dari atas kepala Sampai Ke kaki Terbelah dua Terbelah dua Alah Sang rahib ini Dan akhirnya mati Kemudian Didatangkan setelah itu Sang pejabat Yang tadinya muta Agar yang bisa melihat Juga Dipaksa Agar Murtad Dari agama Dan juga Dilakukan penyiksaan Sama seperti Sang rahib ini Diletakkan di atas Kepalanya Gergaji Dan akan Dibelah dua Jawabannya Juga sama Dia Tidak Keluar Dari agama Yang sudah Dia yakin Akhirnya Dia juga digergaji Dan mati Seperti matinya Sang pendeta Sampailah Giliran yang ketiga Yaitu Pemuda Murid dari Penyihir Kerajaan Dan juga Murid dari Sang pendeta Sang raja Sang raja Tidak mau Dia mati Seperti matinya Pendeta Dan juga Si pejabat Tadi Jadi dia Minta Pada Pengawalnya Pada Tentara Agar Membawa Pemuda ini Ke gunung Yang paling tinggi Maka dibawalah Dia kepada Gunung Yang paling tinggi Dan kiranya Nanti sampai Di gunung Tersebut Tanyakan Kepada dia Jika dia Mau murtad Maka dia Diselamatkan Dibebaskan Namun jika Tidak Maka Lemparkan Di gunung Tersebut Maka Sampailah Di atas Gunung Tersebut Bersama Tentaranya Kerajaan Dan akan Dilemparkan Karena dia Dari Ditanya Dia tetap Tidak mau Sang pemuda Ini berdoa Kepada Ya Allah Sungguhnya Atasmu Mereka Semua ini Maksudnya Apa Diserahkan Perkaranya Itu Kepada Kepada Allah Maka Ketika itu Allah Datangkan Angin Yang cukup Kencang Yang Akhirnya Membuat Seluruh Tentara Atau Juga Pengawal Dari Raja Ini Semuanya Jatuh Kecuali Dia Seorang Namun Hal yang Mengejutkan Terjadi Apakah Pemuda Ini Lari Kabur Ternyata Tidak Dia Malah Datang Menjumpai Sang Raja Dia Datang Dan Raja Ketika itu Terkejut Melihatnya Apa Yang terjadi Dengan Para Pengawalku Dia Tanya Kepada Pemuda Pemuda Mereka Semua Telah Dibinasakan Alih Allah Tuhanku Dan Tuhan Kembali Raja Ini Murka Dia Kembali Murka Dan Dia Suruh Pengawalnya Kembali Untuk Membawa Ketika Tersebar Di Masyarakat Bahwasannya Pemuda Ini Selamat Dan Yang Mengejutkan Dia Kembali Kepada Raja Bukan Malah Kabur Malah Kembali Kepada Raja Nah Dibawalah Oleh Pengawal Dengan Perahu Dengan Kapal Ketengah Lautan Agar Kiranya Dibuang Dia Di Tengah Lautan Ditinggelamkan Dengan Rantainya Nah Kembali Setelah Sampai Di Tengah Lautan Pemuda Ini Kembali Berdoa Kepada Allah Ya Allah Atasmu Bagi Mereka Kemudian Allah Datangkan Ombak Yang Besar Tenggelam Atau Juga Matilah Semua Pengawal Tersebut Tersisanya Dia Dia Selamat Dan Kembali Heboh Rakyat Tersebut Mereka Mengatakan Jika Sekali Ini Dia Selamat Maka Kami Semua Akan Beriman Kepada Tuhannya Sang Pemuda Itu Kembali Pemuda Ini Menjumpai Lagi Raja Dan Kembali Raja Terkejut Marah Dan Akhirnya Pemuda Ini Memberitahukan Jika Engkau Ingin Membunuhku Maka Kau Ikuti Caraku Sang Raja Karena Dia Ingin Sekali Pemuda Ini Mati Mengikuti Syaratnya Tersebut Apa Syaratnya Nah Kau Ambillah Anak Panah Kemudian Pertamanya Dia Suruh Kumpulkan Semua Rakyatmu Artinya Ditonton Kematian Dia Kumpulkan Semua Rakyatmu Kau Ambil Busur Panahmu Dan Kau Panahkan Kepadaku Dengan Membaca Bismillah Rabbil Gulam Bacalah Itu Lalu Kau Lepaskan Anak Panahmu Maka Dia Lakukan Dia Kumpulkan Ada Sekitar 20.000 Rakyat Dia Kumpulkan Kemudian Dia Salik Pemuda Ini Dan Sampailah Posisi Dia Memanahkan Dengan Membaca Dia Teriak Dia Baca Bismillah Rabbil Gulam Ditembakkan Kepada Sang Pemuda Ini Dan Akhirnya Pemuda Itu Mati Namun Apa Yang terjadi Hal Yang Mengejutkan Rakyat Berteriak Kami Beriman Kepada Tuhan Yang Alak Beriman Mereka Semua Dengar Perkara Tersebut Raja Semakin Murka Karena Akhirnya Semua Rakyat Beriman Kepada Tuhan Pemuda Dibuat Oleh Sang Raja Parit Yang Sangat Besar Yang Kiranya Parit Ini Sebagai Tempat Eksekusi Rakyatnya Dimasukkan Atau Juga Dibuatlah Api Disana Dimasukkan Satu Persatu Dari Rakyatnya Masuk Kedalam Api Tersebut Jika Mereka Masih Beriman Mereka Masuk Dilemparkan Kedalam Api Itu Jika Tidak Maka Mereka Selamat Maka Masuk Mereka Rakyatnya Sampailah Pada Giliran Ada Seorang Ibu Bersama Anak Bayinya Sang Ibu Ini Agak Ragu Memasuk Lompat Ke Api Tersebut Karena Anaknya Namun Disitulah Hikmahnya Mujizat Allah Berikan Anak Bayi Tersebut Berkata Kepada Ibunya Wahai Ibu Bersabarlah Sesungguhnya Kita Dalam Kebenaran Akhirnya Sang Ibu Masuk Sama Anaknya Masya Allah Kau Muslimin Yang Lihat Bajar Yang Besar Mereka Dengan Mantap Yakinnya Walaupun Harus Mengorbankan Nyawanya Mereka Tetap Dalam Keimanannya Bersabar Dengan Ujian Tersebut Tetap Dalam Keimanan Beriman Kepada Allah Wala Tamutun Naila Wantum Muslimin Mudah-mudahan Kau Muslimin Yang Dimulayakan Allah Kita Bisa Mengambil Pelajaran Yang Sangat Berhargan Menjadi Motivasi Penguat Dalam Diri Kita Agar Bermenar Yakin Untuk Mengamalkan Islam Kita Sampai Kematian Menjemput Kita Mudah-mudahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh